Liverpool menjamu Chelsea dalam laik pertama semifinal Piala Liga Inggris. Pertandingan yang digelar di Stadion Anfield, Rabu Ninihari, pukul 1 Januari 2012 ini, berakhir imbang 1-1. Dalam pertandingan ini, The Reds lebih banyak menekan The Blues. Beruntung, Chelsea mampu mencuri gol pada menit ke-17 lewat tendangan penalti Eden Hazard. Pada lupa kedua, Liverpool kian meningkatkan serangannya. Pada menit ke-69, Raheem Sterling berhasil membobol gawang Chelsea setelah melakukan aksi individu. Sepanjang pertandingan, Liverpool menguasai bola 64 persen. Tim asuhan Brendan Roger ini juga mampu melesakkan tendangan 6 tembakan ke gawang dari 19 kali percobaan. Bandingkan dengan peluang tim asuhan Jose Mourinho yang hanya memiliki 2 tembakan terarah ke gawang.